Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalimat aktif adalah kalimat yang subyeknya melakukan perbuatan Contohnya, Andi membuka pintu Dalam kalimat pasif adalah kalimat yang subyeknya dikenai perbuatan Contohnya, pintu dibuka oleh Andi Membuka adalah kata kerja aktif Sedangkan dibuka adalah kata kerja pak Dalam bahasa arah pun demikian Fi'il ada dua macam Yaitu fi'il membenilir ma'lum atau kata kerja aktif Dan fi'il membenilir ma'lum atau kata kerja pasif Kita mempelajari bagaimana cara mengubah fi'il mati Dari mabbenilir ma'lum menjadi mabbenilir ma'lum Mengubah fi'il mati dari bentuk aktif menjadi bentuk pasif Yang pertama, apabila kata kerja itu berubah sulasi mejarah Awru ba'i berjubah tiga atau empat huruf Ingatnya, di kelas 11 Anda mempelajari bahwa fi'il mati ada yang berasal dari tiga huruf Maka caranya menjadikan majul adalah Duma awaluhu, kusirama, maka da'ah Di duma huruf pertama dan lurus sebelum akhir dikasih Contoh, wado'ah, meletakkan Jika dijadikan majul menjadi mudia'ah, diletakkan Akala, makan, dijadikan majul menjadi ukila, dimakan Akhoda, mengambil, jika dijadikan majul menjadi mudia'ah, diletakkan Diambil, kataba menulis menjadi kutiba, ditulis Rokka, bagai yusun, dimajulkan menjadi mudia'ah, disusun Zulzila, al-lako, menutup majulnya Uberiqa, ditutup Adukhila, memasukkan Untuk majulnya ada Uberiqa, dimasukkan Selanjutnya, apabila kata kerja Fi'il mati itu, khumasi atau sudasi Terdiri dari lima atau enam huruf Maka caranya adalah Dummah awaluhu, wasalisuhu, kusiro, maqobalah akhirihi Ditumah, huruf pertama dan ketiganya Kemudian, huruf sebelum akhirnya dikasro Akhirnya sama seperti tadi Yang berbeda adalah di depannya Yang ditumah, itu huruf pertama dan ketiga Contohnya, ista'adda menjadi ustu'idda Istau'faroh menjadi ustu'firoh Ikhtalafah menjadi ukh-tulifah Ittabah menjadi utubi'ah Intaswarah menjadi utusirah Ijitanabah menjadi ujitu' Tidak semua kalimat bisa dijadikan bentuk pasif Ada dua syarat agar sebuah kalimat bisa menjadi bentuk pasif Yang pertama Ayyakunal fi'adu muta'atiyan Kata kerjanya harus berubah muta'ati Kata kerja aktif transitif Masih ingat apa itu aktif transitif? Kata kerja yang memiliki objek Contoh, akhodar ustadz ulkitab Pak guru mengambil buku Akhodar bisa dijadikan majul tidak? Akhodar itu bisa memiliki objek Orang mengambil, pastikan ada yang diambil Nah, berarti Akhodar ustadz ulkitab bisa dijadikan pasif Sedangkan Dahabar ustadz ulal madina Pak guru pergi ke kota Bisakah dijadikan pasif? Kata pergi, itu kan gak ada objeknya Nah, masa ada orang pergi, dipergii Itu kan gak ada Jadi kata dah Habar ustadz ulal madina Tidak bisa dijadikan pasif Karena fi'ilnya tidak Ta'ati, tidak aktif, transitif Tidak memiliki objek Nah, sekarang berlatih Pilihlah kata-kata berikut ini Yang bisa untuk dijadikan Mabelimajul Kata-kata yang bisa dijadikan Kata pasif Akalah makan Dorobah memukul Kata-kata menulis Dahabar pergi Nama tidur Suama puasa Wadu'a meletakkan Akhodar mengambil Kola berbicara Amarom memerintah Sayyaro menjalankan Rokkabah Menyusun Ya kata-kata Robah mendekat Ada kola memasukkan Istagfaro Mana yang bisa dijadikan pasif? Iya, betul Semua bisa Kecuali tiga Yaitu Zahabar Nama Dan Syarat yang kedua Untuk menjadikan majuhul Adalah Ayukhfal fa'il Waswaral maf'ulubihi Na'ibal fa'il Fa'ilnya dibuang Jadi sebuah kata kerja itu kan Ada subjeknya Ada pelakunya Fa'ilnya dibuang Tidak disebutkan Waswaral maf'ulubihi Na'ibal fa'il Kemudian maf'ulubihnya Menjadi Na'ibal fa'il Menggantikan Tempatnya Fa'il Jadi fa'ilnya dibuang Kemudian digantikan oleh maf'ulubihi Contoh Fataha Aliyyun Al-Baba Fataha Diubah dulu menjadi majhul Fataha menjadi Futihah Aliyyun Yang berupa Fa'il Dibuang Kemudian Al-Baba Yang tadinya adalah Makhulubih Menggantikan posisi Fa'il Maka dia menjadi Na'ibul fa'il Fataha Aliyyun Al-Baba Menjadi Futihah Al-Baba Silahkan berlatih Akhudat Talibul Hakibah Menjadi bagaimana? Iya betul Al-Talibu dibuang Al-Hakibah Menjadi Na'ibul fa'il Maka Akhudat Talibul Hakibah Menjadi Ukhidal Hakibah Qoro'ah Salman Dulu Quran Cari dulu Mana fa'ilnya Ya fa'ilnya Salman Makhul Bihnya Al-Quran Salman dibuang dulu Kemudian Al-Quran Menggantikan Salman Qoro'ah Salman Al-Quran Menjadi Quri Al-Quran Zayyana Hilmi Al-Baid Hilmi Menghias Rumah Objeknya Al-Baid Berarti Hilminya dibuang Al-Baid Menggantikan Hilmi Zayyana Hilmi Al-Baid Menjadi Zayyana Al-Baid Amaral Abu Khalid Bishiddiq Anda harus tahu Mana yang menjadi fa'il Bagi betul Al-Abu Al-Abu Tidak disebutkan Makhul Binya Khalid Menggantikan Posisi fa'il Maka Amaral Abu Khalid Bishiddiq Menjadi Umir Khalid Bishiddiq